Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian di Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Saya Hidanur Rahid menyampaikan ikut bersyukur, selamat memberingati hari ulang tahun Aspek Indonesia yang ke-18 tahunnya. Tentu harapannya adalah bahwa rekan-rekan pekerja adalah bagian yang amat sangat dipentingkan di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, di dalam menghadirkan manusia-manusia Indonesia merdeka, bukan hanya merdeka dari sisi politiknya, tapi merdeka juga dari sisi sosial, termasuk juga pasti dari sisi ekonomi. Setelah karenanya kehadiran Aspek dan seluruh keluarga besarnya adalah aset yang sangat dipentingkan oleh negara merdeka seperti Indonesia supaya Indonesia betul-betul menghadirkan negaranya yang merdeka, juga warganya yang merdeka, termasuk merdeka dari kefakiran, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kesusahan. Dan itu artinya adalah, termasuk merdeka dari pengangguran, artinya rekan-rekan para pekerja, penting untuk bukan hanya sekedar menjadi bagian yang bekerja, tapi bekerja yang sejahtera, bekerja yang mamur, bekerja yang mapan, bekerja yang betul-betul menghadirkan sisi kemanusiaan yang merdeka dan berdaulat. Betul-betul karenanya, sekali lagi kami sangat berharap agar apa yang selama ini sudah dikerjakan, dipelajari, diperjuangkan, dan menghadirkan citra yang positif bagi gerakan dari rekan-rekan dari Aspek, karena tidak terlibat dengan sekian kondisi yang anarkis, sekian kondisi yang menghadirkan ketakutan, kekhawatiran, justru sebaliknya menghadirkan rekan-rekan ciriqat pekerja yang tetap gigih menuntut haknya, tapi tetap dalam koridor-koridor hukum yang bisa diterima, tetap kemudian bisa mendatangi beragam pihak untuk mendapatkan dukungan, tetap juga kemudian, dalam tira kutip, mengerti bagaimana kemudian tutupan-tutupan ini tetap harus selalu diperjuangkan. Karena mudah-mudahan dengan umur yang ke-18 tahun dan selanjutnya, maka Aspek akan semakin matang, akan semakin mampu membuktikan kepada seluruh pihak di Indonesia bahwa kehadirannya adalah membawa manfaat dan membawa masyarakat yang sebesar-besarnya bagi pekerja, bagi perusahaan, bagi negara, dan bagi Indonesia yang merdeka ini, maka sudah sangat sewajarnya adalah Aspek tetap istiqomah dengan segala keunggulannya, dengan segala kebaikannya, dan pihak-pihak yang lain agar kemudian pun juga membantu Aspek untuk kemudian bisa mewujudkan seluruh target-targetnya, seluruh program kerjanya, dan karenanya Aspek adalah aset bangsa yang sangat dipentingkan. Selamat beringati hari ulang tahun Aspek yang ke-18, dan bersatu, berjuang, setiap terang, majulah Aspek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.